Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Oke, ini saya kembali kelas jawab B Oh ya, thank you Nah itulah dia tugasnya Udah ngomong nanti, ininya gak dipasang Oke, Assalamualaikum Oke, kita ke Al-book ya Have you got the book? Bukunya ada? Hah? Kenapa? Juga belum ada? Siapa belakang? Sama? Wow Jadi kita bahas apa ini? You? Satu You? Gak ada juga Masalahnya dimana? What's the problem then? Masalahnya? Masalahnya? Bukunya? Udah pulang Bukan karena gak ada bukunya Jangan datang Masalahnya kampus nanti ke sana Kemana tuh? Amplas 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 Oh, kampus Ahwat Tapi ke sana lah pula Satu orang lah yang ngambil Yang ngambil banyak-banyak Ini masalahnya Ini yang ngambil gak mau kan? Hari ini Ambil ya Ini hari apanya? Rabu Pulang nanti arah ke sana kan? Pulangnya kemana? Siapa? Oh, arah sana Yang arah sana siapa? Ini kok ditanya ke sana semua nanti nih Ke sana Nah, ambillah ke sana sebentar Ya kan? Jadi Oke then You got your handphone? Bawa handphone? Gak boleh bawa Oke Karena tidak boleh bawa Terpaksa harus buku Kalau boleh bawa PDF-nya ada itu Right? PDF-nya ada Oke Makanya harus ada buku lah Oke Jadi kita belajar apa hari ini Kalau gak ada buku? Gitu kan? Right You got it Hanya Only one person Got the book Should I Oke So I'm gonna give you then Apa yang harus terkasih Next week Please Kalau bisa ada bukunya Oh iya Ada kabar bahwasannya Awal September Kita sudah mulai Dari sefirman ya Sudah mulai Belajar Persiapan SBMPTN ya SBMPTN Apa itu? Belajar persiapan SMPTN kan? Ada berapa Tipe Soal yang diujikan Saya tanya Sebentar Ada TPA apa TPA? Ada TPS Ini kelas 3 kan? Kelas 3 belum tahu TPS ada Ada TPA Ada Tes pengetahuan akademik Iya Kemudian ada TPSnya Tes pengetahuan Sekolastik Itu yang akan kamu hadapi Nanti di Masuk ke Perguruan Tinggi Masalah masuk mana? Rencana Rencana Agama Iya agama ya Ke Ke sana Keluar Atau disini Di Indonesia atau disana? Di Indonesia Bisa aja ke sana Ke Madinah atau mana kan? Yuk Sama Jadi sekitar Indonesia Kalau Indonesia masih ada Ada yang UI? Coba ada Indonesia Usu? Siapa? Gak apa-apa Yuk Kira-kira apa nih? Masuk fakultas apa? Minatnya mana? Iya paling gak ketahuan Paling gak Computer Siapa? Iya harus persiapkan sekarang Harus sudah dipersiapkan sekarang Belum tau gak? Iya belum tau Kemana? Mondok Di? Iya Saya kasih tau sedikit Ini Masa Masa ini Masa Kritis Paham? Saya udah laluin Sekarang Bagi mereka yang Ini kan nasihat ya Nasihat dipergunakan Bagi mereka yang masih Bimbang Bahasa gaulnya Segini orang Gue kemana nih Gitu kan Wow Itu jangan gitu Mau matematika Terserah Matematika Mau agama Bagus Mau hukum Bagus Tapi sudah tentukan Aku kuatnya dimana Paham kan? Tahu diri Diri kita kuatnya di matematika Masuk matematika Sosial Masuk sosial Gak ada yang bisa dipersalahkan itu Oke? Agama Buat aku disini Bagus di agama Gitu kan? Jangan Gue ke money Itu bahaya Sampai kejadiannya Ini saya kasih tau contoh ya Tapi kejadiannya Di ujung Dia gak tau mau kemana Akhirnya dia masuk Swasta Negeri gak lulus Masuk di fakultas ini Dicoba Gagal Satu tahun Ah keluar Fakultas ini lagi dia masuk Berugi kan? Rugi duit kan? Jadi tau berapa Dimana? Kekuatanku dimana? Basicnya dimana? Paham ya? Gak kuat matematika? Bagus Kuat di sosial kan? Jadi guru di sosial Kau apa? Nice Di bahasa? Bagus Tapi harus tau dimana kita Paham ya? Jangan sempat Ini kan mesti di awal kan? Jadi harus tau Who you are And what you're gonna do Gitu kan? Harus tau Banyak teman-teman sedulu Yang gak ngerti Sama Kayak disini So juga duduk dulunya Di Dimana? Di bangku itu Tapi saling tanya Ada beberapa teman Yang sekitar udah masuk Aku mau kemana ku ya? Bingung akulah Nah gitu Gak tau dia Jadi harus tau Sehingga ada yang sampai Dua-dua dia suka Sekolah di Sekolah bahasa Dan sekolah ekonomi Dua dia ambilnya Akhirnya dia tinggal yang ini Masuk ke situ Gitu ya Jadi harus udah Tau kekuatannya dimana Kayak gitu Nah Ada nanti TPS Tes pengetahuan sekolastik Dan TPA Tes pengetahuan akademik Kalau masuk Jalur ada berapa jalur? Jalur penerimaan ada berapa? Juga gak tau Pengetahuan yang setanya Jalur penerimaan ada berapa? Kalau perguruan itu ada berapa? Perguruan tinggi Jalur undangan Itu ya Hah? Ya tiga apa aja? Mandiri Terus satu lagi Tulis Iya kan? Jadi tiga Undangan Mandiri Dan itu gak tau juga Belum pengetahuannya Nanti tanya-tanya ya Nanti kan ada Tim yang dari sekolah Jalur mana yang ini? Kalau kamu bagus Sudah dari awal Ininya bagus Akademiknya Disini kontennya bagus Sesuai Maka bisa masuk Jalur undang Undangan Dari kelas berapa? Kelas tiga Kelas dua Bagus Sudah undangan Tanpa perlu uji Ujian Paham ya? Atau jalur Tulis Kamu minta jalur tulis Artinya Jalur tulis Ya seperti biasa lah Ya kan? Dibuat ujian tulisnya Gak diundang Masuk jalur tulis Lulus disitu Bisa masuk mana? Korumnya Usu Buka undangan Buka tulis juga Jadi kok udah bagus Dari awal ininya Kontennya ini Dari sekolah Kamu gak ujian lagi Langsung dilamarkan ke sana Terus Atau jalur mandiri Mandiri mana itu? Tau gak mandiri? Nah contoh yang buka Jalur mandiri Kalau gak salah se UI UI gak buka Jalur undangan Undangan buka gak? Lupa setengah nanti Yang jelas setau Dia jalur mandiri Dia buka Ujian tulis Tapi dengan Modul-modul dia sendiri Jadi kita ujian Menurut mereka Dia buka ini Buka ini Gitu kan? Jadi dibuat Jalur tulis Gak pake ini Jadi gitu Dia buka Apa namanya? Badan sendiri Untuk kita masuk Kesitu Dengan ujian mereka sendiri ITB buka Jalur mandiri juga Dia buka Nanti modul sendiri Kita kalian Lamar kesana Paham ya? Itu harus dikuasai Dan mana yang harus Akademiknya Apa? TPSnya apa? Bagi yang mau masuk itu Oke? Agama Umpama Gak tau se Apakah mereka Sudah buka Jalur mandiri juga Bisa aja Ke UI kan? Jalur mandiri berarti Nanti agama Misalnya dimana? Fakultas apa? Jalur mandiri sendiri Tapi biasanya Jalur mandiri pun Dia harus ada dua Biasanya mereka pake TPS dan TPA Oke? Tes pengatuan Sekolastiknya apa Dan TPA nya apa Tentu diri agama Gitu kan? Jadi harus dikuasai Cari-cari nanti di internet Atau tanya-tanya Di sini Nah untuk TPS Nanti kemungkinan Akan dibuat Kita ada Modul Bimbingan Sendiri Kayak kakak kalian juga dulu Sama se Khusus Bahasa Inggrisnya Tapi kebanyakan Reading Apa? Reading Reading gitu Kebanyakan nya reading Nanti Cari ininya apa Ininya apa Gitu ya Nanti ada khusus Lantuk gitu Mungkin seminggu Sekali Persiapan Topiknya apa Reading ini Main idea nya apa? Topik utamanya apa? Paham kan? Bahasa Inggris Lebih susah Bahasa Indonesia nya kadang Bahasa kita sendiri Mendekati semua Kadang bingung Ini bener kayak Ini bener Nah itu juga harus ketahuan Padahal bahasa Indo Banyak yang gagal Di bahasa Indonesia malah Bahasa kita sendiri Oke? Itu sekedar Pengetahuan ya So from now on Just get prepared Prepare yourself For the Itu ya SBMPTN nya SBMPTN khusus untuk nanti Jalurnya yang tulis ya Kalau jalur undangan Ya gak penting lah Dari ini aja Kalau memang udah bagus Contennya dari awal Bisa dikumpul I don't know Kakak kalian yang lalu Ada sudah jebol gak Jalur undangannya Ada beberapa Kakak kalian Kakak kelas Gak tau ya Gue tanya nanti ada Jalur undangan Jalur undangannya jebol gak Nanti bisa tanya lah Oke? Kayaknya ada Kayaknya Oke Nah I would like to talk about Yang lalu ya Di buku lalu Seudah Singgung Tentang If clause Gitu ya Ada kan If clause kan Coba buka halaman Kalau gak salah Buku kalian pun Cuma satu Halaman enam ya Terakhir ya Bener Atau halaman berapa Wait a minute Oke Halaman 24 Coba halaman 24 Salah kok halaman Halaman 24 Atau 22 Atau 24 Oke If clause If Clause Ada imperatif Hah? Iya grammar kan? Iya Itu tentang if clause kan? Tentang if clause Halaman 24 Iya If clause ditambah Andaikan Kan itu kan? Waktu itu kan? Andai Andaikan Secatar lagi Sekarang Tugas you adalah Membuat kalimat ya Oke Membuat kalimat Tidak pernah Ini sudah pernah Kita singgung Waktu itu I make a review Ya Sebuat review lagi Kalimat ya Oke Hah? Hah? Terima kasih telah Bertrand Selamat datang Tidak Selamat menikmati. Selamat menikmati. Imperatif apa? Kalimatnya diawali dengan kata kerja langsung. Kalimatnya diawali dengan kata kerja langsung. Jika kamu masuk ke ruangan. Apa yang cocok kita kalau laboratorium apa? Apa kalau laboratorium yang ada peraturannya? Cocoknya apa? Kalau masuk ke ruangan laboratorium. Gunakan pakai masker. Apalagi sekarang. Nah, jika maka if you enter. Di sini ya, begini ya. If you enter the laboratory room. Oh, sorry. Room. Imperatif. Berarti kalau imperatif langsung kata kerja. Oke. Apa tadi gunakan masker? Use. Atau wear. Oke, wear. Ini tulisannya. Pakai. Wear. Wearing. Underwear. Pakai dalam kan? Underwear. Pernah tau kan? Dengarkan. Dari sini kata ini kan? Underwear. Earing ini. Ini. Ini dia. Ear. Ear. Earring. Earing. Nah, bukan wearing. Earring. Antingan, anting. Jadi, ini lain. Wear. Pakai. Your. Mask. Mask. Oke. Your mask. Langsung kata kerja. Wear. Get it? Oke. Sekarang seminta satu persatu. Siapkan if apa? Koma. Langsung kata kerja. Masing-masing. Salah grammar gak apa-apa. Nanti se yang perbaiki. Oke. Hah? Omong aja. Omong aja. Nanti se, Ustadz catatkan. Disini. Baru kita bahas. Masing-masing. Kalau apa? Sekasih waktu dulu. Ustadz kasih waktu. Oh, jika kamu ingin menghidupkan apa? Menghidupkan komputer lagi sama. Oke. Hidupkan. Sekasih dulu ya. Turn on. Komputer udah tau. Udah. Apa lagi? If you turn on the computer. Koma. Pakai tangan kanan gitu. Kamu mesti menghubungkannya ke listrik terlebih dahulu. Hubungkan ke listrik. Langsung kata kerja ya? Minta kata kerja. Jangan pakai U. Hubungkan ke listrik. Hubungkan. Plug. Plug deh kan? Plug deh. Metapa Ah. The. Plug. Prestik. Plug. Plug deh. It. komputer itu ya itu ini apa this one ayo harus tahu loh nanti screen lain screen lain lagi tuh screen apa coba screen screen kan yang di luar otek-otek mati screennya yang ini stop kontak yang mana saklar yang mana Indonesia aja ngacu kita manzal ya belikan dulu bapak saklar saklar yang mana ya kacau belikan dulu bapak apa namanya lagi stop kontak mana lagi stop kontak kacau harus tahu mana saklar stop kontak yang mana ya ini colokannya yang ini what is this ini namanya kalau bahasa inggris outlet jadi outlet what is it outlet kenapa outlet karena yang out apa listriknya kan masuk masukkan plug it into the outlet outlet nah this one tau gak yang kayak gini tuh saklar on off yang itulah ya that one which one is it switch namanya apa switch saklar ya saklar yang mana nah itu stop kontak yang mana stop kontak yang mana saklar kita tanya orang baru dulu which one you aja lah kita tanya tes dia ya Indonesia dulu gak usah inggris lah ini apa kalau disuruh ayah belikan dulu ini beli apa you pergi ke toko elektronik you bilang apa belikan ini dulu udah beda lagi itu this one this one you know saklar ya berarti ini saklar indonesianya juga saklar oke saklar oke berarti switch kalau yang ini Indonesia nah nilai stop kontak tadi bahasa inggrisnya apa outlet is it dapat ya jangan salah cok sambung ada cok sambung kalian what is it in english cok sambung gini ya berarti panjang ya gini kan what is it in english ya power extension power apa power ranger jadi power extension extension manjang extensi power berarti elektrik ya oke jadi saklar inggrisnya apa switch stop kontak cok sambung power jadi kalau mau plug plug into di switch salah ya plug into the outlet itu kan oke so dari wahyu tadi if you apa tadi oh if you turn on hidupkan kalau matikan apa turn on ini giliran yang lain juga nanti ya if you want enak jocok gitu lah enakan gitu ya if you want to turn on turn on the computer just plug it into the outlet ya plug it into the outlet oke good colokkan ke outlet manzel oke selesai yuk langsung kata kerja kalau mau apa banyak lah kalau mau apa ini oh ngerti maksudnya iya betul apa tadi ujungnya kalau mau masjid apa katanya bukan phone handphone kalau masuk masjid udah bener tapi bukan itu ujungnya masjid matikan handphone bukan pakai lomi kayak lomi dengar kita tadi ya oke jadi if you want to enter the mosque bukan mosque mosque aja coba sebut mosque mosque udah oke mask lain lagi ini oke mosque oke koma apa tadi turn off ya turn off your phone so you want to enter the mosque turn off your phone oke bagus bagus udah punya yuk iya koma langsung apa masuk banyak lah kalau kalau apa buat aja if you ini terus kita kuasa yang ini ya sampai ini oke nanti mau pas masuk masuk ya eh ya kita PTS1 ya PTS1 masuk oke if you kalau engkau kalau engkau ngantuk sambung boleh boleh aja inggrisnya you're free right you're free to say that woy no problem boleh banyak kan contohnya kan selesai aja bisa buat bahasa enggrisnya if you're sleepy you put the bum on your eyes selesai iya ini sih boleh enak lah kalau ingin sini langsung gini gini lah banyak lah bahasa indonesia coba bahasa indonesia dulu nanti kita buat bahasa inggrisnya making bahasa indonesia iya catat yang pertama imperatif ya berarti dulu yang kedua ada lima atau enam nanti setelah ini nanti kita bahas satu-satu yes what is it indonesia indonesia kalau masa gak dapat i'm waiting senunggu oh bagus bagus kan ambil vudu gitu kan karena kamu jangan sampai kamu lagi karena langsung kata ker boleh sih tapi kita buat kata ker di imperatif jadi indonesia tadi kalau kamu ingin memegang Al-Quran koma ambil vudu terlebih dahulu nah bagus contohnya sekarang di inggris kan kan gitu kan yang penting kamu udah paham ininya dulu right kalau kamu ingin memegang memegang bantu ya apa memegang touch atau oke gak masalah hand juga Al-Quran udah tau if you tadi sudah tau ingin apa want ya kan if you want to touch jangan tau touch ya ingat touch ya bagus gak usah terpengaruh dengan U nya A aja biasa touch oke Al-Quran koma apa tadi ambil vudu terlebih dahulu nah sekarang masalah vudu ambil vudu take vudu mu kan vudu mu kan your ablu wudu apa ablution ayo come on say it ablution ablution take your ablution ambil vudu mu oke oke take your ablution apa first iya kan take your ablution ayo lengkapnya tadi apa lengkapnya jadi if you want to bukan tu berarti bagusin touch if you want if you want to touch Al-Quran if you want if you want to touch Al-Quran take your ablution first nice contoh yang bagus Indonesia dulu kayak dia tadi boleh atau langsung coba-coba inggris no problem lepas sepatu dia tanya lepas satu lagi merangkai ini dia merangkai kalimat lepas sepatu take shoes mau bilang lepas sepatumu kamu kan oke pakai iola your shoes off udah take your shoes off dulu first gitu aja mau bilang apa ini sekarang kalau mau makan lepas sepatu dulu begitu oh 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 first kalau mau masuk rumahku lepas sepatumu dulu sepatu ya kalau sandal gak apa-apa selama pakai sepatu lepas sandal gak usah sama aja oke tapi gak apalah sebuah kalimat ya oke if you want to enter my house apa tadi take your shoes off first you tadi udah ya tinggal manzal 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 tinggal manzal mau bilang apa manzal where you oh pakai tas mau pakai tas kalau mau masuk ke dalam kelas pakai tas keluar kelas tinggalkan tas pulang gak bawa tas kawas ya kawas canda canda manzal canda ya kelas kita biar lebih lebih semangat tapi gak apa pas contoh aja ya contohnya begitu kalau kamu datang ke kelas bawalah buku jadi if you want to enter the class bring bawa your book nice if you want to enter mana dia if you want to enter the class koma bring your bring tau kan membawa bring bring nah ini bring your book first bawa buku oke oke good nah sekarang i think this is done ya sudah selesai oke bagi yang kedua sekarang kedua oke siap-siap juga to make your own words ya nanti ambil bukunya ya diambil berhenti diambil bukunya harus apa harus pakai mask berarti nanti disini ada apa kalau gak mau pakai mask boleh pakai apa have to you have to you must mau mana terserah berarti disini nanti yang kedua buat if you if close if close itu ya ini bagian ini sampe sini paham tambah ini and ini ini sebuah nice if close yang ini ditambah bahasa itu harus seperti apa belajar berenang kan harus salah kan harus salah harus belajar berenang datang ustadnya udah secerita hari ini kita belajar gaya kupu-kupu udah teori lah kan teori besok minggu depan datang ustad belajar gaya punggung hari ini kita ya begini caranya besok lagi gaya dada hari ini terus teori gak pernah nyemplung ke kolam kapan lah ke kolam ustad kapan ke kolam nanti-nanti aja kapan ustadnya kapan ustad satu saat masuk ke kolam dapet gaya baru gaya apa bayi batu puh mati kena langsung gak pernah praktek ya maunya praktek ngapung dulu ya kan kalau ngapung itu gimana pasti kemasukan air kan disininya merah lah kan masuk air ini nah itulah bahasa gitu salah-salahnya disitulah itu masuk air gitu kan ini kalau diem aja kita gak banyak bertanya apakah berlaku untuk bahasa inggris aja bahasa arab juga kan sama pasti salah dulu makhrojnya yang bersalahan ya kan seduluh makhroj sesepayah kali bahasa arab ini bilang kan dot itu susah ya cuman yang benar dot nah itu bagus-bagus susah kan udah lain-lain kan harus belajar lagi ya kan bilang kadang-kadang kok koknya itu kan k kok lain lagi kan kop ya kan lain lagi kayak lah agak susah kanya itu udah banyak ada k biasa apa lagi arab ada apa lagi kan macam kan nah kalian lebih good ya be better sama dengannya harus salah-salah if close ditambah a reminder imperatif tadi udah tau kan langsung suruh masuk ruangan buka sepatu oke keluar ruangan tinggalkan dompet kan bisa aja kekerasan kan tinggalkan ini disinilah nih ya kan masuk ruangan keluar ruangan oke nah yang ini lain hampir sama tapi ada kata subjeknya ditambah apa tambah apa mas apa tadi mas harus jadi ini peringatan artinya apa peringatan peringatan disini kamu harus antum harus ustad gak mau pakai emas lah pakai have to boleh boleh oke have to oke ditambah kata ker kerja bahasa Indonesia banyak kan contoh bahasa Indonesia sebelum masuk kalau masuk ke ruangan sekolah koma disini kamu harus cuci tangan dulu kamu harus cuci tangan dulu pakai sabun udah gitu kan ada situ kan sebelum ini kamu harus banyak lah jika sakit disini kamu harus hubungi dokter bagus masuk itu contoh dari you dia udah dapat satu ayo ayo pilih pikirin dulu sekasih kesempatan mikir dulu ya take a drink dulu ya seminum dulu sebentar bisa bisa buat bahasa Indonesia dulu coba-coba disitu satu-satu buat pikir dulu reminder peringatan arti bala roh itu apa terangkan buat sama ustad keindahan bahasa disitu bahasa Arab ya disitulah dia pelajarannya itu kalau tata bahasa lain lagi kan udah lebih tinggi lagi itu ilmunya lebih tinggi lagi is it difficult? susah? susah itu enggak? susah ya? gimana? oh belum bisa itu belum tentu kesanalah ya nausorok dulu baru ke bala roh sementara nah usoroknya masih kacau balu oh gitu oh asyik gitu ada minat? iyalah ada minat enggak ke sana bala roh apa itu? yuk ke sana arahnya nanti ke bala roh itu ada ya? nice sastra Arab itu udah kuasai dua bahasa itu yang pertama akhirat baru dunia dunia ini kan akhirat itu kan kalau mau tahu ilmu akhirat banyak buku kan harus tahu bahasa Arab kan kalau se terpaksa udah detua gini gimana ini susah? terpaksa pinjem orang rumah orang rumah dari pesantren jadi tanya orang rumah kalau gitu kan saat ke bahasa Inggris orang rumah se tanya se jadi dua klop lakan gitu gitu se coba terkah empat puluhan empat puluhan empat puluhan empat puluhan empat puluhan mereka bilang empat puluhan empat puluhan lima lima sesekarang lima tiga lima tiga sama udah dengan ayahmu lima lapan ya hampir ya sudah dapat ya? ya nah coba kalau you mau bilang apa tadi? kalau sakit oke hubungi ya bagus you dulu pakai subject dulu ya you must call doctor ya gak pakai calling ha? gak pakai calling calling oh calling karena kalau mau pakai ing pakai to be you are calling gitu you are calling the doctor tapi seseran kan gak usah dulu langsung aja lah karena kan suruhan kan karena udah udah demasnya kan maka you must call dokter pokoknya yang kata kerja biasa you must call the doctor so seperbaiki if you are sick karena dia itu nominal kan if you are sick tapi kalau kalau pun you bilang if you sick orang baratnya ngerti gak? ngerti paham? gini loh kalau antum mau ngomong kayak bahara sama itu walaupun nausorofnya salah orang arab aslinya sheikhnya bisa disana ngerti gak maksud antum? ngerti kan? sama dengan bahasa inggris padahal if you are sick yang sebenarnya tapi kalau antum pun bilang if you sick you must call the doctor boleh juga karena orang barat gak akan komplain tetap ngerti itu dia pasti ngerti sekali iya karena bahasa dia sekarang ginilah kalau umpaman orang Jepang belajar bahasa Indonesia pengucapannya lumayan bagus lah tapi grammar tata bahasanya salah mesti ngerti gak? masih kan karena she ngajar 6 orang orang Jepang 3 bulan lalu udah selesai orang Jepang 6 orang ingin belajar bahasa Indo Indonesia sama she udah selesai kami tapi she gak bisa bahasa Jepang mereka bisa bahasa Inggris tapi tujuannya ingin belajar bahasa Indo Indonesia paham? setanya kenapa gak ngambil orang guru bahasa Jepang aja yang bisa bahasa Indonesia kami sudah ngambil 2 orang ujung-ujungnya apa? katanya ujung-ujungnya dia yang mau belajar bahasa Jepang kan kami mau belajar bahasa Indonesia kenapa? dia mau belajar bahasa Jepang ujungnya fokusnya ke sana jadinya makanya kami gak mau so we want to seek someone yang bisa bahasa Inggris ngajarin kami bahasa Indo Indonesia paham? nah itu udah yang terjadi 6 orang udah selesai 6 orang Jepang kerjanya di apa itu? bagian Kim Kim di sana Kim ada yang sebaya se ada yang di bawah se ada yang masih muda-muda kerjanya di bagian furniture you know furniture kan? pembuatan tapi dari Jepang di Kim sana itu mereka jadi mereka bahasa-bahasa pengucapannya ya agak-agak kaku salah-salah grammarnya tapi tetap kita mengerti karena itu bahasa kita dibalik coba grammar kita salah-salah Inggrisnya orang Inggris mesti ngerti? sama aja grammar kita nung-sorap kita salah-salah bahasa Arab orang Arab mesti ngerti? masih jangan takut itu aja yang penting perbanyak kosa kata selalu kedu pernah bilang dulu se pertama belajar bahasa Inggris fokusnya di umur berapa? 20 25 paham? ini mesti umur berapa? paling 17-18 ya kan? mesti jauh kan dari start sedulu kan? jadi kalau istiqomah udah konsisten itu yang penting itu kan? sikit-sikit-sikit jangan bukan istiqomah namanya itu macam makan cabai pedas di situ habis itu hilang-hilang saya belajar bahasa Inggris nah seminggu aja sebulan paling lama habis itu melempah males gebu-gebu sedikit-sedikit istiqomah itu maksudnya sedikit-sedikit inggrisnya konsisten ya nah itu dia udah so if you are sick you must call the doctor atau you must go to the doctor 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 bring your book if you if you go to school you must bring your book you have to bring your book right? very good if you go to school you must bring your book kalau pergi ke sekolah harus bawa buku katanya okay you must bring your book siapa nang? lupa sih abdulrahman kan? nah iya pelanggan ini pelanggan ini pelanggan pelanggan customer melanggar oh pelanggar pikir sepelanggan customer melanggar apa ini sekarang? melanggar ada dua melanggar tembok atau melanggar peraturan? peraturan peraturan break merusak iya merusak sepertinya kan? peraturan apa? setahu setahu kamu peraturan apa? rule atau apa tadi? yang kamu bilang? rules ini? rules atau law apa? law hukum ya? melanggar itu ini jadi kamu bilang break break the pakai the law break the rules boleh break the law boleh peraturan ada satu lagi peraturan regu Indonesia juga ada ya regulation terus ya regulasi terserah mau pakai yang mana nih? terserah pokoknya break the rules break the law atau break the regulation harus dihukum? hah? harus dihukum harus dihukum? orangnya kan? oke harus ya? apa tadi harus? must menghukum pernah tahu? sikit lagi punishment jadi kata menghukum punish tapi tambah ID karena pasif must be punished must be punished ini siapa ini? oh manza lagi dia lagi dia lagi merangkai yuk rangkaianmu mana? udah jadi? bagus lah itu mantap harus dihukum ya manza? ok punish punish bacanya punished iya bacanya nanti punished gitu aja yuk Abdul Rahman Indonesia dulu itu udah ya finish ya punished ingat jangan takut grammar salah rangkai-rangkai orang barat gak peduli kita aja yang heboh iya kan? kayak orang itu tadi malu gitu malu macam mana mau keluar ngomong gini-gini pasti jadi dia kan Abdul Rahman iya Abdul Rahman ini pemalu ini udah what is it Abdul Rahman? Indonesia dulu sungkan dan malu kalau begini-begini kamu harus begini-begini mereka harus begini-begini apanya ada harusnya? jika eh sorry jika ya jika dulu ya ingat jika jika begini-begini maka harus begini-begini enggak dapat ya? pernah belajar karena insya Allah ngertilah oke Abdul Rahman or you ah ah gak dengar susat pemanasan ini pemanasan apa ini? bikin pemanasan global bukan melakukan pemanasan do warming warming up harus melakukan harus tadi apa? harus apa tadi? mas melakukan do ya kan? harus melakukan pemanasan must do warming up duluan duluan harus cuci kaki dulu sesuka canda ya sesuka segitulah iya banyak lah duraman cepet lah come on duit nanti kita buat ke inggrisnya kalau apa apa inggrisnya apa namanya? apa namanya? hukumnya apa? kisos kok kisos kisos itu sesuatu yang dibayar serupa bukan dari hududud 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 ya? saya juga bingung kalau saya gak ngerti hududud bukan hukum hududud lain itu ya? bukan kisos kisos kan sesuatu misalnya membunuh dibunuh kan gitu tapi ini mencuri potong tangan ke dua lain itu curi gak mungkin langsung dicuri lagi katanya kisos gimana kisos mencuri ada loh namanya istilahnya loh coba cari tanya ustaz nanti ya ustaz kayaknya hududud ya hukum hududud iya bukan hududud hukum hududud ada tanya nanti ya 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 iyalah iya ada magamah kayak kisos itu juga tapi bukan kisos serasa kalau kisos kan bunuh-bunuh iya kan darah balas darah iya darah balas darah curi balas curi udah kacau maka dia pilih potong tangan ya kan Allah gara-gara tadi lu si abrahman aja nih cari nanti masalah ya coba cari nanti masalah ya apa namanya lupa sih ada itu sambil belajar juga lah hududud kayaknya sih ustaz apa tadi Allah nanti ya oh iya if you curi steal kan steal stealing kan pernah dengar ya steal kalau pencurnya thief kan if you steal apa tadi potong tangan aja dulu nanti gak tau dia minta potong tangan kok biar tau potong tangan apa maka tanganmu harus dipotong if you steal oke your tanganmu your hand tanganmu dulu kan harus your hand must be chop jadi karena dia kalau ada di ditambah ed ini artinya sudah pasif di kayak punya mu tadi mansel punya hantum tadi apa must be panis harus di hukum harus di pot potong chop enggak bi harusnya di karena dia dia pasif syarat pasif itu harus ada to be to be macam-macam ya is mr macam-macam ditambah yang ada tambah apa e ed bi ed bi ed ya kan berarti di apain dipotong di hukum nah dia mas bi chop bi itu bisa macam-macam nanti kadang-kadang is chop boleh ar chop boleh karena kalau pemas pakai bi nah harus dipotong pantas dia mikirnya lama kali itu hasilnya tangan potong very good eh jangan banget what time is it now what time is it now mansel what time is it now 11.45 kita 12 berapa abisnya kelewatan loh asik oh terakhir dia oh mansel tadi apa mansel what is it mau pakai yang pil yang mana zal ini rule if you break the rules kalau kamu langgar peraturan you must be punished very good kamu harus di terakhir if you want to play football oh kalau mau main football harus lakukan pemanasan do dulu oke do the warming up ya oke habis waktu kita ternyata time is it oke time is it nanti kita tambah lagi ya baru sampai 2 kan oke Saturday ya hari Sabtu kan oke satu enggak lah Saturday hari Sabtu kita jumpa cuma enggak ada enggak salah enggak ada kenapa kelompok 2 oh kelompok 2 ya kelompok 1 kelompok 2 kan berarti itu orang Torik lah ya oke oke rik katanya jago-jago rik belum lagi belum loh oke darjir for today setutup lah ya ha rekaman lah iya eh enggak ya rekaman ini bukan langsung on air enggak oke darjir for today setutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh 年